datanglah cewek kekontrakan kekontrakan terus katanya kalau dia tuh katanya lagi hamil lagi hamil? enggak, enggak ngomong hamil, maksudnya tuh telat oke nah dari situ kan gue tuh mikir gitu ya gimana caranya nih kalau gue nikah terus ini sama cowok gitu apa tapi untungnya si suami gue ini tuh nggak pernah maksa gitu nggak pernah maksa? untuk berhubungan gitu ya? sampai gue cerainya juga nggak pernah diapa-apain nggak pernah disentuh? enggak oke lalu dan di situ tuh istilahnya tuh dia paling berdoa atau apa kayak gimana gitu sampai ngemanjain gue sih sebenernya jadi tapi Dania sendiri melakukan kegiatan seperti istri-istri yang lainnya nggak? kayak misal masakin, masakin yang aku bisa aja yang gue bisa gitu kayak kangkung, tempek, cuman gitu doang sambal tapi dia lebih sukanya sambal buatan gue sih kalau gue bisa nyambal beres-beres iya beres-beres kalau beres-beres gue memang emang dididik dari kecil itu kan beres-beres jadi suka beres-beres jadi diam di rumah ya? iya dia sendiri kerja apa waktu itu? dia guru honorer guru agama oh guru agama? iya iya oke lalu? guru agama honorer itu gak baik sebenernya gitu nah dari seserahan aja gue tuh bingungnya tuh serba ungu sedangkan gue gak suka warna ungu siapa yang punya ide ungu? gak tau kebetulan kebetulan semuanya dari canadalam cewek ya gue kan gak pernah pakai canadalam cewek baru pertama kali tuh itu gue dibeli canadalam cewek sama beli kayak perangkat itulah buat cewek gitu perdalaman gitu itu sapar tuh yang tadi dibilang iya katanya gak baik itu setelah kita udah terjadi pernikahan jadi gak sadar gitu lalu? saking orang tua tuh saking menggebu-gebunya saking senengnya gitu kan kalo anaknya tuh nikah gitu jadi semua biayanya tuh ditengah nyokap gue oke cowok itu cuman ngasih mahar sama uang dapur udah itu doang boleh tau gak maharnya waktu itu? waktu itu maharnya gue nikah tuh tahun 2011 kan 2011 tuh maharnya apa ya? oh 11 gram 996 ribu asik cuman itu doang sih sama dia nginiin uang dapur nambahin uang dapur dan selebihnya kayak makeup baju atau apapun semua dari nyokap gue resepsi tapi resepsi itu gede-gedean lah besar-besaran karena gue istilahnya tuh dari anak dari ayah almarhum gue tuh gue bungsu anak cewek satu-satunya lah gitu jadi bener-bener dimanjain banget lah mewah gitu pada waktu tahun itu saat itu tau sekarang mah lah sederhana itu mah oke lalu setelah pernikahan berjalan berapa lama itu? nah jalan satu bulan jadi saya tanya satu bulan gue nikah kan misah rumah ngontrak ngontrak rumah sama suami misah tuh tiba-tiba dia lagi di sekolah tuh lagi kerja suami gue dateng lah cewek kekontrakan kekontrakan terus katanya kalau dia tuh katanya lagi hamil hee lagi hamil? telat nggak ngomong hamil maksudnya tuh telat kan oke terus berarti kan kalau misalkan siklusnya kehamilan itu jangan dihitung pas lagi berhubungannya tapi pas masa subur oke lalu itu setelah menstruasinya kan setelah menstruasinya gitu dihitungnya pas masa subur mungkin kalau dihitung-hitung udah ada jalan 2 bulan gitu udah 2 bulan berarti dari sebelum pernikahan gitu? iya jadi terjadi tuh buat sama suami gue gitu waktu dia perpisahan lah bukan perpisahan lepas lajang gitu pesta gitu party lah party lepas lajang gitu bujang eh lepas bujang lepas bujang lepas bujang iya jadi dia pesta sama temen-temen klub motornya gitu oh jadi si mantan dan ini sebelum menikah gituan dulu sama pacarnya? bukan sama pacarnya jadi dia bukan pacar jadi kayak temen aja itu temennya temen gituan gitu dan dia kan mabuk oh guru agama tadi ya? guru agama oh guru agama ya? iya guru agama guru agama ya? jadi mungkin gak gak sadar atau apa kayak gimana mungkin dia gak kuat minum kali ya? jadi kayak begitu jadi kayak begitu mungkin dicekokin itu apa kan gak ada yang tahu kan? oh kan peralasannya gitu ya? akhirnya yaudahlah kata gue tuh nah disitu gue ada pesan lagi nih kan karena gue kan kesiksa batin tuh karena itu tuh gue dalam keadaan sakit nih Katu dalam keadaan sakit? sakit temen? itu tipes paru-paru basah kan? terus apalagi tipes itu kan kalau siang hari itu kedinginan kalau malam itu sampai ini aja baju itu saling tuh 12 kali karena keringetan keringet gini aja tuh udah bercucuran tuh air nah dari situ kata gue tuh yaudahlah nikahin aja gitu gue kan ngomong bertiga nih yaudah gak apa-apa biar semua semua keluarga salahin sama Dean gitu jangan ada kesalahan dari kamu mungkin karena dosanya Dean gitu tidak mau melakukan buat selayaknya suami istri biar itu jadi dosanya Dean gitu tapi untuk kesalahan ini biar Dean yang nangguh jadi semua tuh orang tua diri gue keluarga ini tuh dua belah keluarga gitu ya semua keluarga gue keluarga mantan gue gitu kesalahan tuh di diri gue kalau gue belum bisa berubah gitu alasan untuk cerainya? iya oke ya kalau Dean fine-fine aja gitu ya yang penting pisah gitu ya lalu udah udah pisah maksudnya pada saat cerai mantan suami Dhani itu gimana tuh reaksinya? dia gak mau gak mau diceraiin oh gak mau terus jadi itu prosesnya lama banget jadi istilahnya tuh gue ngebeli dia oh dia ngebeli 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 talak oke jadi dia gak mau diproses kayak gimana gak mau berjalan berapa lama ya? satu tahun tuh baru dia tanda tangan satu tahun baru tanda tangan oke lalu pokoknya emang bener-bener ada kita juga kan ke pengadilan Tuhan jadi baru 2 bulan pernikahan eh satu bulan mau jalan 2 bulan lah mau jalan 2 bulan lah oke lalu dari situ udah gue misah gue lari lagi ke Batam oh nemuin dia lagi? enggak enggak beda lagi oh beda lagi ya oke tapi gak pacaran gak pacaran gak maksudnya lo kerja lagi gitu oh kerja lagi terus tapi sebelum itu gue operasi dulu operasi apa? operasi paru-paru kan oke penyandotan apa cairan oke operasi dulu setelah gue operasi tau apa semuanya udah gak sembuhan dikit gue kabur lagi ke Batam kerja lagi di sana? hmm nah di Batam setelah gue nikah itu hmm gue cuma 1 bulan karena gue pengen ada suasana baru lah nah dapetlah cewek orang Surabaya di Batam itu? hmm lalu? kenalan biasa di aplikasi hmm terus? akhirnya gue mentah ke Surabaya dari Batam? iya kerjaan di sana gimana? enggak belum kerja belum kerja? oh niat mencari kerja di sana tapi belum dapet udah berapa lama tuh? sebulan di Batam sebulan oke terus biaya hidup di sana gimana? murah sih masih murah masih murah jadi gue kan ada uang tabungan juga oke uang tabungan terus belum emas dijual emas kawin gue jual lumayan berapa juta kan? eme nah udahlah disitu gue jualin semua emas kawin gue jualin semua terus buat biaya hidup eme sampai hp-hp aja itu gue jual di jual terus komunikasi gimana? enggak enggak ada komunikasi apa-apa nah setelah gue punya tetangga kuasa anak kuasa di Batam gitu kan akhirnya gue ikut lah ikut em masukin aplikasi gue gitu bukan aplikasi gue login login gitu ikut mitri ya lo chat-chat akhirnya gue ada tuh temen yang mau ngejual handphone yang murah gitu jual butuh lah gitu gue beli akhirnya gue mental nih ke Surabaya berapa lama tuh di Surabaya? satu tahun satu tahun kerja apa di sana? awalnya gue belum dulu kerja enggak jadi masih cewek gue yang kerja dia di bagian asuransi cewek gue ini ternyata si cewek gue ini tuh adalah anaknya gubernur gitu yang gue pacarin tuh anak gubernur gitu awalnya enggak tahu gitu? enggak tahu enggak tahu akhirnya dia jujur sendiri gue kabur katanya ke Surabaya karena ada budhe dia gitu ada budhe kan nah budhe ini tuh nikahnya sama orang yang turis asing gitu akhirnya yaudah tuh tinggal di Surabaya kan selama dua bulan lah gue ngambur gue masih ada tabungan kan masih ada tabungan kayak bayar kosong apa semua dari gue apa-apa walaupun misalkan dia selalu nolak tapi karena gue tuh orangnya tanggung jawab gitu jadi enggak maulah selagi gue ada ya sok gitu sampai semua keuangan tuh ditanggung sama cewek gue gitu berjalan berapa lama tadi di Surabaya? satu tahun satu tahun itu ya nah akhirnya satu tahun itu gue banyak inilah banyak pengalaman juga gitu sampai akhirnya gue kenal sama anak di Plaza Royal yang tahu Plaza Royal tuh di Surabaya tuh nah udah udah berakhir itu apa yang terjadi? nah pas waktu mau berakhirnya itu kan karena gue tuh kan stay bareng sama budenya juga budenya tuh nggak tahu kalau si anaknya tuh inilah gitu begitu sama gue yang nggak tahu dia taunya kalau gue ini temennya oke terus akhirnya gue kabur tuh malam-malam subuh kenapa? karena dia pengen ikut si cewek tuh pengen ke rumah gue kayak sama kayak dulu kejadian dulu gitu pengen ikut sama gue kenapa dia pengen kabur? karena ini pokoknya ketat banget lah gitu di di dalam keluarganya tuh ketat gitu nggak nyaman gitu ya? nggak nyaman nggak nyaman yang pasti itunya nggak nyaman nggak nyaman terus nggak bebas juga atau apalah gitu sampai gue yaudahlah kita ngekos lagi aja gitu itu kita ke rumah budenya tuh disitu bondo jauh banget 8 jam dari Surabaya oke lalu sampai kesitu bondo tuh gue dari situ belum tahu dia anak gubernur itu ya? udah udah tahu wah udah tahu udah tahu lalu disitu gue kan yaudahlah gue mau kabur aja tuh yaudahlah kata dia kabur aja ya katanya tuh ada tuh kan ventilasi kita kan kamarnya memang rumahnya kan tinggi itu ada jendela kan ventilasi cuman cukup sebadan cuman segini itu kita moncur keluar dari situ gitu dan itu tas ransel sama kopernya dia tuh udah udah disimpen di deket pohon udah dirancanain sebelumnya gitu terus tumben-tumbenan nih jam 8 apa jam 9 itu rumah udah pada di kunci dan kunci itu dicabut sama kakeknya dia tumben-tumbenan lagi lalu mungkin udah udah firasat kali ya biasanya tuh waduh biasanya kan kakeknya tuh kalau gak tidur di depan ini karena sebelum sama gue si digilasin tadi saya misalnya si mantan gue ini tuh ternyata ini eh apa sering kabur oke karena kakeknya keluarga itu takut si ini tuh mantan gue itu kabur lagi jadi begitulah dijagain ketat banget kenapa dia sangat dijaga karena mungkin dari keluarganya itu jadi hartanya keluarganya itu ada di mantan gue ini ini karena kebiasanya orang semua warisan itu turun ke anaknya ke anak anak satu-satunya ya iya cewek terus-terus dan itu dia yang warisannya itu terbesar tuh ke dia oke makanya keluarganya sangat bertumpu sama dia gitu sangat dijaga lah gitu lalu itu pas kaburnya gimana tuh nah pas kabur kita kan moncor tuh kan cuman seginilah moncor pakai biasa pakai spray kan spray selimut diteriterin ke tiang sampai kita ke bawah turun-turun-turun sampai gue loncat tuh loncat eh 2 meter hmm orang itu gak nyampe ya gue ya udah loncat tapi ini apa-apa alhamdulillah ya lumayan lah tipa lita eh kesel nah terus kedua kedua kalinya tuh baru cewek gue kan ngikutin tuh dari atas dia moncor juga terus untungnya dia tuh anaknya kecil jadi bisa moncor nah gue tangkepin aja sih dia juga masih 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 tinggi udah ayam cepetan loncat gak mau tapi akhirnya berhasil iya dia udah bergantuan dia bilang gak mau gak mau jika dari awal akhirnya cabut tuh eh akhirnya cabut tuh alhamdulillah berhasil pokoknya mission komplit kabur gue jalan kaki tuh dari rumah budenya tuh ke jalan raya itu kira-kira 2 kilo oke itu gue kabur jam 3 subuh jam 3 subuh jam 3 subuh iya lalu gue jalan bawa ranso bawa koper bawa tas begini terus dia eh mantan gue tuh capek gitu istilahnya tuh manja lah gitu yang capek aku capek gimana aku takut nah kalau takut juga ngapain lo kabur bilang gitu kan karena segala misalkan kehidupan itu kalau misalkan udah kita jalanin gitu udah jalanin mau itu pahit manis asin atau gimana jalanin karena itu resiko kehidupan lalu akhirnya nemokasan tuh enggak belum kayak disitu bono tuh kan gue tuh jadi mau ke Surabaya lagi nah itu tuh gue masih nunggu bis bis pagi itu gue nunggu ada tuh kan kalau misalkan di kampung-kampung itu kan ada apa sih saung ya saung-saung yang buat jualan buah-buahan gitu kan atau cemilan-cemilan yang digantung kerupuk begitu gue duduk disitu dalam keadaan gelap banget tuh sama dia terus dia tiduran kasian banget lah wanya man tiduran gue bilang kan si Bayer tuh anak orang kaya gitu kan sama gue digini-giniin gitu terus akhirnya yaudahlah ketemu tuh bis jam 5 subuh arah ke Surabaya ternyata itu gak nyampe Surabaya terus cuman nyampe apa gitu loh pokoknya gue lupa cuman sampai situ dong sedangkan duit gue habis gak ada sama sekali lalu untungnya dia punya tabungan gak yang masih ada kok gak usah khawatir yaudah tapi buat kosan ada gak belum ada katanya kok ini cukup untuk ongkos doang lalu akhirnya dia eh kontak temen-temennya buat bukain kosan kan itu kosan tuh beralaskan triplek oke harganya tuh masih inget 75 ribu hah sebulan oke dan itu cuman 1 meter x 1 meter setengah lalu lalu itu gak ada kasur gak ada apa dan gue tidur tuh beralaskan baju-baju gue lalu oke lalu gak ada kipas gak ada apalah nah akhirnya gue kerja kan kerja dimana serabutan kayak misalnya ya ini ada nih mau gak lu nyetir ke Bali yaudah ayo oke kayak gitu-gitu lah ya iya kayak gitu-gitu aja lalu belum ke entertainment tuh belum oke terus akhirnya kerja begitu gue dapet duit akhirnya dapet ngekos yang bener-bener kosan lah gitu nah pindah lah ke Surabaya kota gitu disitu gue gak betah mulai gak betah terus dibujuk rayu sama nyokap gue katanya udah pulang katanya kan daripada kamu disitu katanya nih ibu beliin mobil gitu biar gue pulang emang ibu sama bapak itu kerja apa? kalau papa saya udah udah almar ku ibu? ibu itu jadi kerja usaha punya usaha yang tadi itu ya? usaha warung ya apalah kalau nyokap gue emang jago usaha gitu katanya udah dibeli mobil nah akhirnya gue pulang tuh itunya gimana tuh? dia pengen ikut gue bilang jangan nanti kamu bakal jadi masalah aku pun bakal jadi masalah eh bener jadi masalah ternyata oh ikut jadinya? enggak gak ikut walaupun dia gak ikut tapi gue jadi masa kan bawa kabur dia dari rumah budenya kan terpampang lah di iklan iklan apa semuanya gitu muka gue katanya dicariin oh iya? terus? bawa kabur si ini si ini gitu terus terus? nah temen-temen gue pada ngeliat yan katanya muka lu tuh terpampang jelas ya tanya ini biarin lah tapi kan ada kan si dia gitu ada disitu ada aman dia sehat-sehat aja kan dia sehat sampe dia tuh kan gue naik naik kereta api dari serobaya tuh ke bandung gue naik kereta api gak pake naik pesawat jadi tadi berapa lama tuh kamu hubungannya sama dia tuh? satu tahun satu tahun ya oke satu tahun berarti bener-bener hombongan sama dia aja gitu ya? iya lalu lalu ke bandung gitu iya ke bandung dan dia sampe katanya sampe detik ini aja katanya sih dia trauma dengan kereta api karena ditinggain sama gue gara-gara dia ngeliat gini banget gue darah-dahan naik kereta api gitu jadi dia trauma jadi bener-bener trauma sama kereta api jadi kalo ngeliat kereta api tuh trauma kayak gue kayak marah-marah atau kayak ketakutan atau apalah nangis teriak-teriak begitu mas komunikasi gak sekarang? udah gak ada komunikasi sama sekali udah gak tau dimana oke terus pas ke bandung itu gimana? nah akhirnya gue bujuk rayu kan yaudah nanti lebaran main kesini atau enggak aku jemput di stasiun gitu atau gimana yaudah akhirnya di bujuk rayu eh taunya mungkin ada something inilah gitu masalah gitu akhirnya gak bisa gitu kita udah putus di tengah jalan gitu udah udahan akhirnya di bandung dapatlah gue juga gitu kenahan tapi bener dibeliin mobil sama ibu bukan beliin mobil untuk gue enggak memang untuk keluarga gitu cuman alasannya beliin mobil katanya lalu enggak pas gue tetap aja enggak bisa minjem mobil si ibu enggak bisa terus terus ibu itu lebih percayanya nyetir sama gue ketimbang kakak gue gitu jadinya supir keluarga ya iya oke lalu disitu udah lah gue punya ini lagi sama cewek gitu di bandung kenalan lagi kenalan gitu itu spesinya berapa lama sama yang kamu pertama ketemu sama aku yang di Jakarta berapa tahun atau lama ya oke berarti perjalanan itu sisanya tinggal perjalanannya separa kamu lah ya waktu ketemu ayang aja sisanya sampai sekarang oke lalu akhirnya ketemu aku nah dari perjalanan hidup kamu itu ya dari nah aku tinggal tinggal tanya maksudnya concern ke topiknya tadi ya aku mau tanya nih apakah kamu seperti ini itu karena faktor internal atau karena faktor eksternal internal sih sebenarnya internal iya kalau misalnya faktor internal tadi katanya di sempat dibajuin sama si mama bla 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 segala macem dong itu eksternal kan nah kenapa sekarang jadi berpindah ke internal itunya internal tuh jadi gini karena gue tuh haus kasih sayang karena nyokap gue kan orangnya cuek sibuk nyari duit lah gitu sibuk-sibuk pokoknya apa-apa tuh yang dipikiran nyokap gue tuh duit-duit gitu sedangkan anak anaknya tuh cewek satu-satunya tapi gak diperlakukan sebagai anak cewek nah kalau itu kan lebih kayak eksternal dong oh gitu nah kalau misalnya internalnya tersebut oh iya pernah ngerasa gak maksudnya tuh tanpa pengaruh apapun tuh gue udah kayak gini gitu ya itu udah-udah dari kecil kan udah dijelasin kan kayak dari awal tadi karena memang kok gue tuh cewek tapi sukanya sama cewek gitu hmm oke iya sih maksudnya kalau misalnya memang hmm gak ada bakat sih dia gak akan juga gitu ya iya jadi dia kan bener-bener gak pernah ada hasrat ee seperti cewek gitu atau kayak gimana gak pernah sama sekali gitu ya sama sekali walaupun gue tuh sempet tuh pake jilbab kan hmm cerita oh iya gue nikah dua kali ha? serius? iya nah itu dijodohin yang kedua itu gue pulang di Surabaya oh pulang di Surabaya dijodohin lagi pulang di Surabaya jarak berapa lama lah gitu berapa bulan udah dijodohin dijodohin sama temen kerjanya koleganya bokap diri gua ee dan dia isian terhitung ee si cowok ini tuh mandiri ee punya usaha sendiri ee dan dia punya usaha tuh di bagian counter ee counter handphone dan dia tokonya dimana-mana di Bandung tuh tersebar gitu udah tau lah paling murah gitu nah akhirnya gue udah jodohin karena nyokap gue maka mikirnya harta dianya ada perasaan sama kamu? ada terus? terus? cuman gue nya engga terus? dengan mertua gue sama lah kayak jadanya kayak mantan suami gue yang pertama itu juga tau kalo gue seorang ini lah gitu jadi gak ada yang ditutup-tutupin daripada tau dari orang lain mendingan gue jujur apa adanya dong menikah? iya sebelum menikah tuh gue dimaki-maki dulu digini-gini dulu tuh sama neneknya sama neneknya kenapa? kamu katanya kamu mau nih sama orang cewek kayak begini katuin oh iya? iya neneknya matasuni teriduk oh sampe nangis sampe gue tuh gini-gini gini gini ternyuknya gak tau iya nyokap gue gak tau tuh gue digituin oke iya sampe gue tuh drop banget kok gue sampe begini banget ya diginiin banget gitu mungkin mungkin lah ini titik terendah gue gitu dihina-hina seperti ini gitu tapi dianya tetep cinta gitu ya? iya enggak nih mungkin katanya dengan nikahin ini katanya sederhan diberubah gitu insya Allah bakal jadi surga gitu lalu-lalu nah akhirnya mungkin karena dia gak kuat juga kalo dia emang gak kuat jadi pengennya malam pertama gitu apa gimana sedangannya gak bisa dan itu nikah cuma seminggu seminggu iya karena gak bisa gak sih? iya langsung di kena gue kan yaudahlah istri dia kan udah buruk ya sama gue kan udah punya niat buruk lah sama gue gitu yaudahlah gue juga sekalian aja gitu karena mungkin ada masukan juga dari ada bokap tiri bokap tiri mantan bokap tiri lah gitu jadi ibu tuh nikah 4 kali lah gitu broken home lah sih sebenernya sih gue ini anak doken home kata-kata papa katanya yaudahlah istilahnya tuh cerai lu tuh dibeli sama dia yaudah alesannya gue gak mau diceraiin tapi dia pengen goko pengen cerai oh iya terus dia goko pengen cerai gue goko gak mau pura-pura nya gitu biar dibeli sama dia yaudah mau berapa gitu yaudah 60 mau gak oh iya iya dibeli oh bisa kayak gitu ya bisa 60 juta terus masa idah satu bulannya lima juta kan sama tiga bulan masa idah lalu dia ngebiayain bisa kayak gitu ya lalu-lalu akhirnya cerai gitu cerai asli beneran udah cerai oke berarti sekarang kalian bisa simpulkan lah kayak gimana kan dari cerita dia kayak gitu-gitu oke Deann dari apa nih sekarang kan dari apa yang Deann alami nih nah aku mau tanya sampai apakah Deann akan terus seperti ini gitu sampai akhir hayat gitu kayak gimana gitu sebenernya gak ada yang mau sih mana ada sih orang yang hidup gak normal seperti ini pasti mereka pengen berpikiran hidup normal itu yang pertama yang kedua kok gue bisa dilahirkan seperti ini itu mungkin karena iman gue nya yang gak kuat ataupun gue nya yang punya prinsip kuat ya kan oke antara iman gak kuat dan punya prinsip yang kuat itu doang nah gue tuh pengen ngejari dia tuh ya beginilah gitu karena gue udah pernah ngalamin pernikahan dua kali dan itu gagal juga dan itu menjadi kesalahan terbesar gue karena apa pernikahan itu dipermainkan gitu karena mungkin karena buat gue tuh ngikutin orang tua tuh gak ada salahnya gitu demi orang tua gitu ini khusus buat anak-anak buci yang disuruh nikah gitu yang udah berumur sebenernya sih umur gue sekarang 34 sekarang iya umur gue sekarang 34 dan gue masih seperti ini gitu gue pengennya nyokap gue sih pengennya tuh pengen cucu dari gue atau kayak gimana gitu sebenernya sih gue selalu ngomong sama nyokap gue ngasih perhatian ngasih omongan gitu ngobrol dari hati ke hati sama nyokap gue jangan ngeliat gue tuh istilahnya tuh sebagai titik negatifnya sisi negatifnya gitu tapi liatah sisi positifnya mungkin kelebihannya gitu iya mungkin dari situ aku bisa bener-bener menjaga ibu gitu masa tua ibu tuh dijaga sama aku gitu dan gue bener-bener fokus sama orang tua gitu jangan jangan gue tuh harus nikah lah atau apalagi lah gue udah gak mau dari dana sendiri sekarang pengen punya keturunan gak? dibilang punya keturunan gue mah jalanin aja lah gitu gak ada kepikiran kesitu jadi sekarang sekarang udah pada tau udah merdeka di keluarga dan sekarang jalanin kayak gini aja iya oke aku mau tanya ini kan pernah kealamin gue sama aku sebelum aku ketemu baby iya kan nah aku juga gak tau masa kedepannya kayak gimana cuman harapan ada gitu kan nah eh resikonya kalo misalnya sampe masa tua kamu sendiri hmm apakah kamu siap atau kamu siap karena apa itu kan sudah menjadi prinsip oh itu resiko hidup kalo gak mau ada resiko ya gak usah hidup kalo prinsip gue tuh orangnya kalo udah A A gitu gak bisa ke B kalau C itu gak bisa walaupun itu demi kebaikan gue sendiri gitu demi kebaikan gue sendiri karena prinsip gue teguh gitu gak bisa jadi tegar atau kayak gimana tetap aja gitu misalnya gue kayak begitu oke berarti dari mati pun juga gue sendiri yes bener oke berarti dari cerita ini ya bisa disimpulkan hmm lebih baik gak mempermainkan pernikahan gitu iya itu itu poin utama yang kedua sayangilah orang tua kamu selagi ada apalagi ibu kamu itu aja itu aja itu aja terus ada pesan lagi gak untuk para viewers yang sama seperti Dian ya buat temen-temen yang kayak gue gitu mau itu so oh iya ntar dulu apa gue potong dulu nih gue ngerti fame atau buci itu waktu umur berapa ya 28 28 28 iya sekarang kan gue 34 setelah masuk ke lingkungan itu iya dan gue gak ngerti kalo itu tuh buci fame itu apaan sih gitu yang tau tuh gue tuh suka aja gitu sama cewek gitu dan cewek juga nganggap gue tuh sebagai cowok gitu tapi Dian suka gak kalo misalnya sama cewek tomboy? enggak 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 lah jadi sama cewek feminim lagi gitu ya iya feminim banget gitu yang bener-bener keibuan yang pasti diperlakukan layaknya ratu lah gitu oke nah terus tadi ada kesan apa? iya yang pertama itu kan sayangi orang tua gitu terus yang kedua jangan mempermainkan pernikahan dan untuk temen-temen yang kayak gue gini gitu eh jangan 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 dulu gengsi lah gitu wah gue nih buci gitu seorang buci gitu gue gengsi lah mau married gitu atau malu banyak kok temen-temen gue buci tapi dia nikah dan temen-temen kayak gue gini tuh diundang nikah biasa tapi tau suaminya tuh kalo ini tuh seorang begitulah gitu oke berarti bisa disimpulkan kalo misalnya untuk kalian yang seperti ini karena faktor eksternal gitu ya nah jangan malu gitu ya untuk move gitu ya bener gak sih? kayak gitu karena ya kasus itu sama seperti yang aku ceritaan kemarin jadi kalo misalnya kamu yang faktornya eksternal gitu maksudnya jangan yang hmm wah gue eh kayak takut dengan keadaan misalnya kayak dibully atau kayak gimana-gimana gitu ya kayak gue orangnya belak-belakan gitu sebenernya orangnya gue orangnya terbuka open saking gue nya terbuka tuh biasanya sering jadi bahan ejekan atau kayak gimana tapi gapapa Kak itu sebuah kejujuran kalo menurut gue gitu mungkin karena keterbukaan gue sama orang lain mungkin orang lain juga kan ada yang risih gitu kan ada yang enggak kan semua orang tuh kan ada yang pro kontra gitu jadi gue maklum aja sih wajar gitu intinya jadi diri sendiri aja kalo menurut gue emang jadi diri sendiri aja gitu kalo misalkan ini ikutin dululah orang tua kasihan gitu kalo menurut gue kalo misalnya dia nya gak bisa gimana? kalo dia nya gak bisa ya jadi diri sendiri gue bilang jadi diri sendiri kalo misalkan gak bisa ya udah gak bisa jadi maksudnya jangan jangan ah udahlah gue nikah dulu terus nanti cerai iya itu jangan jangan iya kan iya jangan malah jadi dosa berkali-kali lipat gitu kita udah kayak begini udah dosa ditambah lagi ah pokoknya jangan lah ini saran dari gue karena itu gue kan pengalaman sendiri karena gue bercerita itu sesuai dari pengalaman gue sendiri seperti itu ya karena ilmu yang paling tinggi adalah pengalaman oke nah udah segitu gak ada pesan lagi udah oke guys berarti kalian udah cukup banyak mendengar maksudnya pengalaman dia terus all about dia seperti apa dan kalian juga bisa menyimpulkan kayak gimana dunianya dan langsung dari narasumbernya untuk kalian yang mau komen silahkan maksudnya all about ini gitu ya dan thank you so much dari tadi kalian udah nontonin video aku jangan lupa di subscribe yang belum subscribe di like juga di share ke temen-temen kalian I love you so much dari aku Miss Catherine dan Dea oke bye bye laksana angin tak keju arah sesu kamu pergi dan datang haruskah kerindu waktu ini